Koalisi Kuningan Bersatu masih kompak, hal itu persis terlihat dalam acara syukuran yang dilakukan di rumah makan Istana Cibulan, Desa Manis Kibul, Kecamatan Jalaksana, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah anggota DPR Dekuningan dan sejumlah kader dari masing-masing partai politik, seperti dari PKS yang memiliki sebanyak tujuh kursi, Partai Gerindra. Sebanyak tujuh kursi, tidak hanya itu, disusul dengan sebanyak sepuluh kursi dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Di samping itu, ada sebanyak empat anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan satu kursi anggota DPR Dekuningan dari Partai Bulan Bintang. Beritakan sebelumnya, Koalisi Kuningan Bersatu ini, sebagai motor pergerakan di struktural Depart Kuningan, atau dalam merebut kekuasaan di pelaksanaan kerja melalui alat kelengkapan Dewan alias AKD. Seperti pada umumnya, komposisi AKD ini terdiri dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau disebut dengan Bapeng Perda, Badan Kehormatan. Dan empat kursi untuk komisi, seperti posisi Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III dan posisi Ketua Komisi IV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!